Terima kasih. Demikian juga rumah sakit dan juga rumah-rumah isolasi pun juga dikabarkan penuh semua. Saya mendengar pula dari pagi hingga malam itu terdengar sirene ambulan yang terus menerus tanpa henti. Terkesan bahwa memang setiap saat ada orang sakit yang harus dibawa ke tempat-tempat isolasi atau ke rumah sakit. Demikian juga banyak orang yang meminta doa kepada para romo, kepada saudara-saudari karena mereka sakit, ada yang keluarganya sakit, ada pula yang karena dipanggil Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, kita juga tahu wakil-wakil ini paroki-paroki mulai menutup misa secara tatap muka dan hanya bisa melayani secara online. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya hadir di hadapan Anda. Saya mengharapkan mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga kesehatan sesama kita. Karena kita tahu, kita semua pengen sehat, kita semua pengen tidak terpapar oleh COVID-19, dan kita tidak mengendaki Anda saudara kita yang sakit apalagi kalau harus sampai meninggal. Maka saya mengharapkan, mari kita menjaga protokol kesehatan secara optimal. Pakailah masker setiap saat, baik Anda di rumah, Anda di luar rumah, Anda bersama siapapun, termasuk ketika Anda bersama keluarga. Cucilah tangan, sesering mungkin, supaya tangan kita tidak menularkan virus-virus kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Juga ketika bersama dengan orang lain, walaupun hanya sedikit jumlahnya, ambillah jarak. Kita tidak berharap di antara kita bisa saling menularkan virus ini. Dan juga saya mengharapkan, kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, jangan pergi. Apalagi pergi ke tempat-tempat umum di mana Anda tidak kenal dengan siapa yang akan Anda jumpai di sana. Kita tidak tahu, kita ini menjadi pembawa virus atau orang lain menjadi pembawa virus. Dan hindarilah, hindarilah kerumunan-kerumunan apalagi sampai dalam jumlah yang besar, apalagi kerumunan yang tidak ada artinya bagi kita saat ini. Kita masing-masing memang harus bisa menjaga kesehatan kita. Dan saya mengajak Anda pula, mari kita saling memberi perhatian kepada mereka-mereka yang saat ini sudah terpapar COVID-19. Apalagi mereka yang sudah sampai harus ada di rumah sakit, ada di rumah isolasi. Mari kita saling mendoakan satu sama lain. Kita percaya doa kita akan menguatkan antar pribadi dalam mensikapi COVID ini. Dan kita saling mensupport. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda karena mereka harus isolasi. Tolonglah kalau Anda bisa menolong, tolonglah. Kita kenal istilahnya Jogo Tonggo. Coba kita dukung program-program Jogo Tonggo ini. Dan yang terakhir, pemerintah sudah membuat himbauan-himbauan kepada kita semua sebagai masyarakat. Demikian juga gereja pun juga sudah membuat surat edaran dan himbauan. Mari kita taati bersama apa yang menjadi himbauan dari pemerintah dan juga dari gereja. Dari Bapak Uskup, dari Romo Fiction, saya yakin juga dari para Romo Parogi Anda masing-masing. Kalau kita bisa menjaga kesehatan masing-masing, saya percaya Anda sehat, keluarga Anda sehat, masyarakat sehat, dan akhirnya Indonesia sehat. Dan kita bisa pulih kembali untuk menata kehidupan ini menjadi lebih baik. Mari kita senantiasa sekali lagi menjaga protokol kesehatan secara lebih optimal.